Intro Kembali saya kembali mengisikan Breaking News dan kita langsung saja menyaksikan gambar yang terjadi sekarang di Istana Merdeka Kalau ada yang tutup jalan toh kita makan Udah, udah Udah, udah Udah, udah, udah Stop, 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 bis dia mau muter itu Bisa apa itu? Bis dia mau muter, udah naik kan udah terus Tunggu sampai mereka naik Tunggu sampai mereka naik Tunggu sampai mereka naik Ya bang Jajaran bang, awal bang Sudah, sudah, sudah Apa yang mereka tutup toh kita singkat bang Ya, kita lihat namun saat ini upaya pembuaran massa dipimpin langsung dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya yaitu Komispo Krishnamurti Selamat menang 87 jajaran Polres Timur Selatan Dukasi Sekian Terima kasih maupun dari Raimas, itu yang sudah diarah Senayan 1, Senayan 2 Kuningan untuk mempertebal dari jajaran Polres ganti. Monitor-monitor, jadi colek wilayah, cek kekuatan mereka untuk antisipasi pembubaran di ambil satu-satu henti. Lincah juga Pak Parma tadi. Kamu lagi koreksi. Chris, tidak saling melindungi, Pak. Yang penting tidak diambil, Pak. Bodi Sistem, jadi kamu rekan-rekan yang melindungi kamu dengan temannya. Jangan biarkan dia sendiri, ya. Lepas dari bangunan di ating, dari ating, bangunan di ating. Anak-anak muda, langsung ya. Bang, apa yang pakai gitu? Saya nggak pakai, Pak. Matah, gue perih banget. Kita di garis depan, Bang. Kita yang ditembaknya malah. Ini benar, Bang. Tidak, langsung ambil. Ya Pak Mirsa, memang sebelumnya sebanyak ribuan keunjuk rasa sempat berusaha untuk menetap terus di depan Istana Merdeka. Karena padahal mereka seharusnya memang sudah membuarkan diri sejak pukul 18 sore tadi. Tapi kemudian mereka tetap di sana dan kemudian akhirnya harus dibebarkan paksa. Dan polisi juga tadi sudah sempat melontarkan gas air mata untuk membaharkan masa di depan Istana Merdeka. Kamu TV apa? Dan yang Anda bisa saksikan juga di layar kaca Anda puluhan bahkan mungkin ratusan ini petugas Santihurara juga masih bersiaga di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dan juga di sekitar Istana Merdeka. Dan kita masih lihat dirkrimum dari Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Kris Namurti masih berjalan dan juga terus memberikan komunikasi, koordinasi dengan petugas-petugasnya. Dan kami juga baru saja mendapatkan informasi setelah tadi dipukul mundur oleh petugas Antihurahara. Posisi buruh saat ini berada di kawasan sekitar Patung Kuda. Petugas juga tadi sempat menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai provokator aksi rusuh yang dilakukan oleh buruh di depan Istana Merdeka. Dan kita lihat rombongan dari Polda Metro Jaya termasuk dirkrimum, Kombes Pol, Kris Namurti masih terus berjalan. Dan kemungkinan besar dirkrimum, Kombes Pol, Kris Namurti dan juga para anggotanya akan berusaha untuk menemui para wakilan buruh mungkin untuk diajak berkomunikasi, berdialog. Mereka sudah produksi untuk memasuki kendaraan. Yang penting itu, karena mereka sudah melewati batas jam sesuai ketentuan undang-undang tentang penyampaian pendapat 18.00 harus bubar. Sudah diberi waktu oleh Bapak Kapolda satu jam, masih juga tindakan yang dilakukan kursian adalah membawarkan. Ada pengamanan titik-titik yang dipastikan untuk mengamankan pulangnya buruh ini? Sudah, sudah. Bapak Kapolda sudah mencetakan karo-op untuk para Kapolres antisipasi untuk jalur pulang mereka. Seperti misalnya untuk menjaga di titik-titik tau gitu? Iya, nanti kita monitor. Kalau ada apa-apa kita akan lakukan, tidak akan tegas. Oke, terima kasih, Pak. Seperti itu loh, seperti itu loh. Jangan naik ke mergut dulu loh. Jangan naik dulu loh. Amel, gue lagi di jalan. Dan pemerintah untuk diketahui juga, memang ribuan buruh sudah berdemo di depan Istana Merdeka sudah beberapa hari. Mereka memang mencabutan atau revisi dari peraturan pemerintah terkait dengan pengupahan 2016. karena dianggap tidak mewakili buruh. Begitu mereka tidak suka atau tidak senang dengan dua variable yang dipergunakan untuk menghitung kenaikan... Tangan, stop! Upah. Bentar, gue ikut suasana dulu. Bentar, gue ikut suasana dulu. Kalau diterima kasih, saya jatuh kek. Biar, kesana dulu kami beri Alka resident, saya akan menyambil makananvinannya untuk memperkenalkan lantai tempat kerus. Terima kasih, Pak. Ya, dengan dulu aku ber jaap tentang kawan untuk membawa saya sampai ke dalam memberikan конcase. Kalau ditutup open, saya akan mendapatkan rind planted, itu uh anaknya yahh. Apakah jalan adalah diterima ke-7. Terima kasih. 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 Ya dan untuk mengetahui situasi terkini di sekitar Istana Merdeka kita langsung tergabung dengan reporter berita satu Jen Anwar dan juru kamera Tommy pribadi. Ya Jen anda mungkin bisa menjelaskan bagaimana suasana terkini di Istana Merdeka apakah sudah mulai kondusif? Ya kondisi terkini ada dari pembubaran para demonstran yang awalnya berdemo di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat ini akhirnya bisa direlai oleh pihak kepolisian. Dan terlihat di belakang saya ini para sejumlah anggota kepolisian yang berkoordinasi dengan Pangdam Jaya saat ini masih berjaga-jaga agar kondisi keamanan di seputar Istana Merdeka dan juga Jalan Merdeka Barat ini tetap aman dari para pendemo. Dan dari data yang kami terima juga, maksud kami informasi yang saya terima dari rekan kami yang berada di sekitar patung kuda terlihat juga bahwa ada beberapa demonstran yang memang telah dipulangkan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan mobil komando yang mereka sediakan. Dan namun di belakang saya juga terlihat, masih terlihat samar-samar, masih ada sekumpulan massa yang juga masih ingin tetap bertahan dalam aksi demonstrasi ini. Dan ini, ap, perodih, perodih. Anwar, Anda juga mungkin bisa berikan kabar terkait dengan kondisi. Isi Lalu Lintas, apakah masih ditutup jalan atau akses di sekitar Merdeka dan juga Istana Merdeka, apakah masih ditutup? Ya, Dodi. Dari pandangan kami dan dari juga data yang kami terima bahwa terkait pembubaran aksi demonstrasi ini, jalan sepanjang jalan Istana Merdeka Barat dari arah Harmoni yang menuju ke arah Tamrin saat ini sedang ditutup. Dan juga arah sebaliknya yakni dari arah Tamrin menuju ke arah Harmoni. Dan saat ini kepolisian masih terus berjaga-jaga di sekitar, maksud kami, sekitar jalan protokol yang berada di sepanjang jalan, maksud kami, yang berada di seputaran Istana Merdeka, yakni sekitar jalan Merdeka Barat. Dan kondisi jalan juga di blokir dengan kendaraan dari pihak kepolisian, yakni tiga jenis barakuda atau juga kendaraan tempur polisi yang biasa mereka gunakan untuk membubarkan para demonstran. Demikian, tadi. Ya, Jen Anwar, tadi sempat ada kerusuhan dan kemudian ada juga yang sempat ditangkap oleh pihak kepolisian, apakah sudah dilepaskan dan kemudian yang rusuh tadi, apakah memang ada korban luka atau sebagainya? Anda mungkin bisa informasikan? Ya, dari informasi yang kami dapat di lokasi, tadi memang ada aksi pemukulan dan juga penangkapan para sejumlah demonstran yang diduga sebagai para provokator dalam aksi tersebut. Namun, dari informasi yang kami dapat dari wakil kapolda, maksud kami, kombes, dari infok kepolisian maksud kami, tidak ada korban jiwa dalam aksi pembubaran demonstrasi ini. Dan, tadi juga sempat ada demonstran yang ditangkap dan saat ini mereka sedang diamankan oleh pihak kepolisian tapi untuk penanganan lebih lanjutnya masih sedang diselidiki oleh para petugas dari kepolisian. Ya, baik. Terima kasih, Jen Anwar. Kami menantikan terus informasi terkini seputar pengunjuk rasa yang terjadi di sana berdeka. Terima kasih. Untuk melihat kembali situasi terkini di jalan Medan Merdeka Barat. Ya, dan kalau Anda perhatikan, pemirsa bus-bus yang sudah berjalan meninggalkan Medan Merdeka Barat dipenuh diisi oleh para buruh yang tadi siang hingga malam tadi sempat berdemo. Kemudian perlahan-lahan satu persatu bus yang mengangkut para buruh sudah meninggalkan Medan Merdeka Barat. Terima kasih. Kita lihat di layar kaca Anda masih tampak berjaga-jaga petugas anti huru hara begitu. ini mungkin dilakukan juga mereka akan terus berjaga sampai para buruh sepenuhnya meninggalkan Medan Merdeka Barat karena kalau kita lihat memang masih ada beberapa buruh yang masih memilih untuk bertahan. cabut. Oke, ada lagi Pak untuk keputusan buah pemerintahan? Nggak ada, pokoknya cabut RPP aja. Oke, terima kasih Pak. Ya, dan tadi dari wawancara yang sempat kami lakukan bersama salah satu perwakilan buruh menyebutkan bahwa memang mereka hanya punya satu opsi yaitu meminta pemerintahan untuk segera mencabut PP pengupahan yang sudah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu. Dan kalau kita lihat memang masih ada beberapa sejumlah buruh yang masih bertahan, masih duduk-duduk dan juga berbincang di Medan Merdeka Barat. Sementara ada beberapa bus tadi yang memang sudah meninggalkan lokasi. Bukankah. 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 Cepat, cepat. Pelan-pelan semakin kondusif. Sementara yang kalau kita lihat di kiri layar kaca Anda, ada memang beberapa buruh yang masih bertahan. Setahun sekali aja naik kita. Aduh, susah deh Bang kalau diceritainya sedih kita. Setahun sekali aja naik gaji tuh, kita masih bisa ngutang Bang. Apalagi lima tahun sekali. Buat Bapak Jokowi, peserta kabinetnya. Pentingkahlah rakyat Anda. Kami selagi rakyat Anda yang memilih Anda. Bukan kapitalis kok yang memilih Anda. Mereka gak punya hak. Istri, anak kami, khususnya anak saya juga lagi sakit. Lagi sakit sekarang di rumah. Tapi, ya inilah kalau tidak berjuang, kita disiksa Pak. Sudah Pak, tidak kuat. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Kalau begini Pak perjuangan, nyampe rumah ditanya apa yang hasilnya. Aduh begini Pak, rusuh Pak. Perjuangan belum berakhir kawan. Ditunggu tanggal tiga, mogok nasional. Mogok nasional tanggal tiga. Sipi pakai hujata berat. Sipi pakai hujata berat. Sipi pakai hujata berat. Anda bisa melihat juga, pemirsa sekarang, bahwa jalan Medan Mereka Barat sudah dibuka untuk umum setelah tadi sempat ditutup. Dan sudah banyak mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang sudah bisa lulalang di jalan tersebut. Dan memang penjagaan juga sudah mulai berkurang, begitu kondisi juga sudah mulai lengang. Sipi pakai hujata berat. Sipi pakai hujata berat. Sipi pakai hujata berat. Ya, demikian tadi pemirsa breaking news terkait dengan demo buruh yang menuntut pencabutan PP, pengupahan. Dan kita akan nantikan nanti apa yang akan terjadi terkait dengan situasi yang terjadi di Aisana Merdeka. Dan untuk sekarang, itu dulu yang dapat kami laporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.